Bersa RSAB harapan kita mengklarifikasi kasus dugaan kelalaian seorang perawat memberikan susu formula terhadap pasien balita hingga kritis di Jakarta Barat. Rumah sakit menjelaskan bayi Lana lalahir di rumah sakit lain dengan kondisi atresia usus halus. Rumah rumah sakit harapan kita, Nia Kurniati saat ditemui di rumah sakit anak dan bunda harapan kita Jakarta Barat, menjelaskan saat itu pemotongan usus terhadap bayi Lana lalah disebut cukup tinggi sehingga menyebabkan cairan makanan atau susu yang masuk ke pasien tidak dapat diserap sehingga keluar kembali melewati kantong usus. Menurutnya bayi Lana lalah juga mengalami berbagai masalah lain yang serius dalam tubuhnya. Bayi Lana lalah saat ini tengah ditangani tim dokter gabungan, yakni dokter spesialis bedah anak, bedah syaraf, dokter anak subspesialis gastrohepatologi, subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik. Kondisi saat ini bayi Lana lalah sudah membaik dan akan dilakukan perawatan lebih lanjut. Di rumah sakit lain kemudian dengan ada kelainan atresia pada usus halus. Di rumah sakit tersebut sudah dilakukan operasi dan sudah dua kali dilakukan perawatan di sana di mana operasinya adalah ini operasi ileostomi dengan pemasangan stoma. Nah, kalau kita bisa jelaskan ini adalah masalahnya di usus. Sampai ke sini, ini memang di rumah sakit ini kita tangani tetapi tidak ada program atau tata laksana untuk dilakukan operasi kembali. Nah, rumah sakit ini di harapan kita ini memang kami adalah prinsipnya programnya adalah untuk perbaikan kondisi umum. Di mana pasien ini ada keterbatasan dari panjang ususnya. Nah, dari keterbatasan inilah sehingga ada menyebabkan beberapa kondisi bahwa apapun yang dimasukkan, cairan apapun yang dimasukkan, revidin apapun yang dimasukkan itu kurang terserap di dalam ususnya. Sehingga itu keluar lagi. Nah, revidin ini kemudian kita sampaikan ke orang tua.